Ya pemirsa, Pasha Rishafo pergantian kabinet baru seolah menjadi jilmaan tiga reze berbeda. Lalu akankah pergantian kabinet ini dapat menjawab suara hati rakyat? Inilah Pandawa Plus 1. Mengapa disebut Pandawa Plus 1? Karena mereka adalah pemegang posisi strategis dalam kabinet Jokowi JK, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Menko Kemaritiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, plus satu orang Menteri Perdagangan di bawah kedali Menko Perekonomian. Kita harapkan resa pol yang sekarang ini dengan wajah baru, itu memberikan harapan baru terhadap pemerintahan yang sekarang. Sama sekali tidak menjawab tantangan, dia cuma sekedar melakukan kompromi politik tanpa berupaya memperbaiki kinerjanya secara mendasar. Itu perubahan besarnya. Kenapa begitu? Karena komprominya kompromi optimal di antara para presidium, istilah-istilah. Muncul lah di sana kekuatan Luhud, Surya Paloh, Gusuk Kala, Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian juga Joko Widodo sendiri. Selain mengemban fungsi koordinator, Pandawa itu juga seolah menjadi jelmaan tiga rezim berbeda. Ada Rizal Ramli yang identik dengan Gusdur, Pramono Anung yang lekat dengan rezim Megawati, dan Darmin Nasution yang suka atau tidak adalah orang kepercayaan presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Khusus rezim Jokowi-JK, ada Luhud Panjaitan yang sudah mendampingi Jokowi-JK sejak masa kampanye dulu, dan ada Sofyan Jalil yang disinyalir sebagai kepercayaan Yusuf Kala. Meski tim ekonomi sudah dinilai gagal, Sofyan bernasib lebih baik. Tidak diganti seperti halnya mantan Menteri Perdagangan Rahmat Kobel, tapi digeser untuk posisi yang tidak kalah penting sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau bicara perencanaan, berarti kan presiden ini tidak mendapatkan input yang baik. Jadi perencanaan jelek, leadership koordinasi jelek, dan hal-hal yang teknis tertaik dengan logistik masyarakat pun di level eksekusi jelek. Apapun alasan dibalik penunjukan Pandawa plus satu menteri itu, faktanya reshuffle yang dilakukan Jokowi telah mengisi posisi penting dalam kabinet oleh personil yang berasal dari tiga rezim berbeda. Reshuffle kemarin itu, reshuffle setengah hati, setengah-setengah, dan reshuffle kompromistis. Itu adalah hasil dari tarik-menarik beberapa sentra kekuasaan. Reshuffle ini juga disebabkan tekanan yang keras dari berbagai kalangan terhadap presiden Jokowi. Dan apapun alasan sebenarnya dibalik keputusan itu, Joko Widodo dan para supporternya lah yang tahu. Sementara rakyat hanya dapat bersabar dan menunggu dengan harapan agar kabinet pasca reshuffle ini dapat benar-benar menjawab suara hati rakyat yang selama ini diabaikan. Tim MNC Media melaporkan.